Halo Sobat Joy, kembali lagi di segmen Tanya Dok, bersama saya Dr. Riri dan saya Dr. Boni. Oke, ini ada, kita udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lagi nih dok, dari Sobat-Sobat Joy ini ya. Ada beberapa pertanyaan, ini kita udah jadikan satu di sini. Yang pertama dok, aku mau nanya, kalau scaling itu sakit nggak sih? Oke, nah ini pertanyaannya sering banget nih ditanyain sama pasien, sama Sobat Joy ya. Jadi gini Sobat Joy, sebetulnya pertama kita nggak perlu terlalu memikirkan dulu, scaling itu sakit atau nggak. Ya, namanya scaling itu adalah salah satu perawatan untuk membersihkan digi. Tujuan akhirnya adalah, dok, dia jadi bersih. Ya. Nah, sakit atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari kasusnya. Nah, ya memang ya dok ya, semakin besar atau semakin banyak karang giginya, semakin sulit kasusnya, memang mungkin pada saat scaling itu ya agak sedikit terasa. Ya, agak ngilu-ngilu gitu ya dok. Tapi, tidak pernah sih ya namanya scaling itu sakitnya itu sampai bener-bener sakit. Ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain dia sebetulnya. Dan sebetulnya Sobat Joy nggak perlu khawatir. Misalnya nih, pada saat scaling agak ngilu sedikit, sebetulnya dokternya akan menawarkan kok ke Sobat Joy. Kira-kira kalau misalnya sakit, apa namanya, nanti biasanya ya diatur power-nya. Ya. Supaya nggak begitu sakit. Eh dok, ada itu toh di Joy, ada program scaling painless, Sobat Joy. Nah, ada scaling painless. Jadi, misalkan Sobat Joy ada yang takut nih ya, takut akan terasa sakit, kita tuh menawarkan ada scaling painless gitu. Ya, bener nih dok. Jadi, salah satu ya setelah itu, apa namanya, perawatan unggulan yang ada di Joy Dental itu adalah scaling painless. Painless di sini berarti rasa ngilunya atau rasa sakitnya lebih minimal dibandingkan jika kita menggunakan alat-alat scaler yang biasa digunakan pada umumnya. Nah, ini memang keunggulannya, rasanya lebih nyaman sih di pasien ya. Lebih nyaman ya dok ya. Lebih nyaman dan memang lebih cepat juga proses pembersihannya. Maruh ya dok, lumayan ya. Lumayan. Lumayan ya. Banyak yang akhirnya mencari scaling painless ini. Bisa dijadikan pilihan untuk Sobat Joy ini. Maka Sobat Joy itu istilahnya takut banget merasa sakit gitu. Itu bisa dibilangkan ke kami, kita menawarkan ada painless scaling. Iya, betul sekali. Emang alatnya beda Sobat Joy gitu. Lebih canggih lah ya. Iya lah, lebih canggih. Nah, apa lagi nih dok? Terus itu loh dok, kalau di video orang scaling itu, kok sampai berdarah-darah itu gimana sih dok? Oke, gini, masalah berdarah ya Sobat Joy ya. Jadi, kalau misalnya Sobat Joy bisa membayangkan ya, karang gigi itu biasanya ada yang berkembangnya ke arah gigi, ada yang masuk ke dalam gusi. Nah, itu kadang-kadang yang bikin gusinya jadi bengkak-bengkak. Kadang-kadang mungkin Sobat Joy juga merasa kalau selagi sikat gigi terus keluar darah, atau lagi makan ada darahnya. Itu biasanya sebagian besar disebabkan karena ada karang gigi yang masuk ke dalam gusi. Nah, sebetulnya ketika kita membersihkan karang gigi yang posisinya agak dalam di dalam gusi itu, memang salah satu resiko yang akan terjadi ketika proses pembersihannya itu adalah keluarnya darah. Tapi sebetulnya Sobat Joy nggak perlu khawatir ya, artinya darah yang keluar itu tidak. Bukan darah yang berlebihan, yang terus harus dilakukan penjahitan atau gimana gitu, enggak. Itu memang bagian dari proses perawatan, apa namanya, scaling atau perawatan pembersihan karang giginya itu. Nah, memang kalau misalnya karang gigi dibiarkan terlalu lama, jadi pembersihan karang giginya ini jarang banget nih, misalnya 5 tahun sekali gitu. Ya, kemungkinan besar ketika dibersihkan pasti akan berdarah. Nah, makanya memang salah satu tips supaya pada saat scaling itu tidak terlalu mengeluarkan banyak darah, atau misalnya pada saat sikat gigi juga tidak sampai harus mengeluarkan darah, berarti pembersihan karang giginya harus rutin. Paling tidak 6 bulan sekali Sobat Joy. Nah, itu akan meminimalkan resiko terjadinya bernarahan. Kira-kira gitu dong. Oke, gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!